Kembali lagi di channel RDW News Di video kali ini saya akan kembali mereview Lampu jenis HIR 2 Di Honda Mobile URS tahun 2019 Yang kebetulan lampu utamanya Menggunakan proyektor Jenis HIR 2 Baik untuk lampu dekat maupun lampu Jauhnya Di video saya sebelumnya Saya telah mereview ketiga buah lampu Ini ya Yang keduduhnya jenis HIR 2 Mulai dari Philips Ultron Rally Di kali 550 Ini yang saya review Terakhir kemarin Terus sebelumnya Saya juga pernah mengetes Philips Ultron Pro 1000 Dan untuk yang lampu hologen Saya pernah mereview dari merek PIA Jenis Hyper Rose Nah di video kali ini Saya akan kembali mereview Lampu LED Pesaing utama dari Merk Philips Ultron Rally Di ga 550 Yang tentunya adalah Merk kenamaan dari Jerman Yaitu Osram Jenis LED Traffic HL Premium Tentunya ini jenis HIR 2 ya Nah Mengapa saya bilang ini Kedua lampu ini Sama-sama ini ya Saling bersaing Karena Kedua lampu LED ini Sama-sama Bermain di jenis Trentang watt yang sama Yaitu 50 watt Di Osram LED Traffic HL Premium Ini juga 50 watt Untuk lampu Osram LED Traffic HL Premium Ini Saya Mendapatkannya Di harga 1 juta Rp262.000 Itu untuk jenis HIR 2 ya Dari sisi harga Untuk yang Osram LED Traffic HL Premium Ini Lebih mahal Lebih mahal Terpaut sekitar Rp362.000 Karena Untuk yang Philips Ultronaut Rally 3550 ini Saya Mendapatkannya Kembali Di harga Rp900.000 Ini Berbanding Terbalik Ketika Saya Dulu Pernah Mereview Lampu Halogen Ini Yang Lampu Halogen Terkuat Dari Kedua Merk ini Untuk Osram Dia NPR 200 Dan Untuk yang Philips Dia Racing Vision GT 200 Pada Saat Itu Saya Mengetes Kedua Lampu Ini Untuk Dari Sisi Harga Untuk Osram NPR 200 Ini Lebih Murah Jika Dibandingkan Dengan Philips Racing Vision GT 200 Dan Untuk Ketersediaan Di Pasar Baik Secara Online Mampu Offline Lebih Mudah Ditemukan Di Osram NPR 200 Berkebalikan Ketika Saya Sekarang Mereview Kedua Lampu Ini Sekarang Untuk Osram Dia Lebih Mahal Jika Dibandingkan Dengan Philips Namun Untuk Ketersediaan Barang Saya Cek Di Marketplace Bag Secara Online Itu Lebih Mudah Saya Menemukan Untuk Yang Kepunyakan Osram LG Traffic Premium Jadi Jadi Menurut Untuk Pendistribus Barang Osram Lebih Mudah Ditemukan Barang Jika Dipandingkan Dengan Philips Sepengalaman Saya Baik Jenis Lampu Lagen Maupun Jenis Lampu LED Namun Untuk Dari Sisi Harga Sekarang Osram Lebih Mahal Lebih Mahal Yang Lebih Mahal Rp362.000 Lebih Tepatnya Rp1.262.000 Untuk Yang Pilih Rp900.000 Seperti Biasa Sebelum Ini Saya Keluarkan Lampu LED Dari Kemasannya Ini Saya Tilik Dulu Informasi Apa Yang Dapat Kita Tarik Dari Kemasan Osram LED Driving HL Premium Untuk Kemasan Sendiri Dia Dominan Warna Hitam Dan Secara Dimensi Memang Osram LED HL Premium Ini Dia Lebih Bisar Jika Dibandingkan Dengan Kemasan Dari Philips Ultinon Rally 3550 Baik Disini Ada Keterangan LED 12V HL Ini Yang Memang Kalau Tidak Salah Kesingkatan Dari Headlight Atau Headlamp Mungkin Kalau Ada Salah Mau Dikoreksi Kalau Mungkin Saya Ini Headlight Seperti Yang Disini Headlight Dari Philips Nah Yang Menarik Disini Kalau Dari Osram Yang Elidira Premium Ini Dia Hanya Support Di 12V Sedangkan Untuk Yang Philips Ultinon Rally 3550 Seperti Yang Saya Bilang Di Video Saya Sebelum Ya Yaitu Dia Support Di 12V Sampai 24V Jadi Untuk Yang Philips Ultinon Rally 3550 Ini Dia Lebih Flexible Dapat Digunakan Di 12V Dan 24V Sedangkan Untuk Yang Osram Ini Hanya Bisa Di 12V Tentunya Untuk Yang Philips Ultinon Rally 3550 Ini Dapat Digunakan Di Kendaraan Niagai Besar Seperti Di Bus Ataupun Truck Yang Umumnya Menggunakan 24V Jadi Dari Sisi Flexibilitas Voltasenya Philips Ini Lebih Lebih Luas Cakupannya Karena Dia Dapat Bermain Di 24V Kembali Lagi Di Osram HLD Driving HL Premium Ini Ada Keterangan Untuk Passenger Car Bukan Di Truck Atopis Karena Dia Hanya Support Di 12V Ini Ada Merak Osram Ini Jenis Produknya HLD Driving HL Premium Dan Ini Untuk Watt Ditekankan Dia 50W Sama Dengan Pilih Ini 50W Terus Ini Ada Keterangan Enhanced Light Distribution Ini Berarti Untuk Penyebaran Cahayanya Yang Diklaim Lebih Baik Terus Dia Ada Efficient Head DC Passant Pelepasan Panas Yang Efisien Dan Ini Ada Keterangan German Lighting Expert Ini Merupakan Slogan Dari Lampu Osram Setia 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 Keterangan New Gen Atau Mungkin Ini Generasi Baru Dari Lampu LED Dari Osram Yang Untuk Kelas Ini Kelas Kantaraan Yang Bermain D12V Ya Ini Bagian Depan Hanya Itu Saja Yang Kita Dapat Informasinya Sekarang Kita Balik Di Bagian Belakang Dia Sama LED 12V HL Ada Merk Osram Terus Disini Ada Komparasi Cahaya Antara Ketika Menggunakan Osram LED Drafing HL Dengan Lampu Halogen 3000K Terlihat Disini Dia Untuk Lampu LED Dari Osram Ini Memang Diklaim Lebih Terang Lebih Luas Untuk Jangkauan Sinar Cahayanya Makanya Disini Diklaim Superior Blackness Dibandingkan Dengan Lampu Halogen Standar 3000K Untuk Osram Ini Dia Bermain Di 6000K Ini Berbeda Dengan Philips Yang Bermain Di Angka 6500K Jadi Untuk Tampilan Sinarnya Di Philips Ultron L3550 Ini Dia Tampak Lebih Ada Rona Birunya Ketika Dibandingkan Dengan Osram LED Drafing HL Ini Yang Premium Ini Dia Warna 6000K Dia Lebih Putih Bersih Untuk Tampilan Sinar Cahayanya Itu Perbedaan Untuk Tampilan Sinar Cahaya Terus Disini Ada Aplikasi Ini Aplikasi Untuk Lampu Osram Ini Dia Dapat Digunakan Di Lampu Dekat Maupun Lampu Jauh Sedangkan Yang Untuk Di Philips Udinon Rally 3550 Ini Aplikasinya Kemarin Juga Kalau Tidak Salah Dia Bentar Saya Cari Dulu Keterangannya Saya Lupa Posisinya Nah Disini Dia Bisa Juga Digunakan Di Lampu Dekat Lampu Jauh Dan Di Lampu Kabut Atau Foclamp Jadi Dari Sisi Ini Penggunaan Posisi Lampu Udinon Rally Di Kalimana 50 Ini Lebih Bervariatif Karena Dapat Juga Digunakan Di Bagian Foclamp Atau Lampu Kabut Sedangkan Untuk Yang Osram LED Driving HL Premium Ini Hanya Di Bagian Lampu Dekat Dan Lampu Jauh Terus Disini Ada Keterangan Disproduct Is Only Oh Produk Ini Hanya Dipasarkan Di Malaysia Atau Lebih Tepatnya Di Negara Negara Yang Regulasi Penggunaan Lampu LED Itu Tidak Terlalu Ketat Karena Di Benua Eropa Itu Regulasi Penggunaan Lampu Seperti Ini Harus Istilahnya Berdampar Lolos Karena Disana Untuk Osram Ataupun Milips Itu Melorkan Produk Yang Istilahnya Legal Street Atau Memang Legal Digunakan Di Jalan Raya Untuk Osram Sendiri Dia Mengelorkan Produk Osram Neckbreaker Jenis LED Sedangkan Untuk Philips Kemarin Kalau Tidak Salah Saya Cek Philips Ultron Pro 6000 Yang Versi Legal Dapat Digunakan Di Jalan Raya Sehingga Kedua Jenis Lampu Memenuhi Regulasi Di Eropa Dan Dapat Digunakan Di Negara Negara Yang Disana Tanpa Ada Terkendala Regulasi Ketika Kalian Cek Disini Websetnya Osram Di Eropa Maupun Di Ini Untuk Yang Philips Di Eropa Maka Kalian Tidak Menemukan Kedua Produk Ini Hanya Ditemukan Di Negara Negara Yang Regulasi Terlalu Terlalu Ketat Ini Sama Philips Kemarin Ada Keterangannya Dia Hanya Di Keterangannya Memang Dipasarkan Di Negara Negara Yang Misalnya Tidak Memiliki Regulasi Sinar Perlampuan Yang Ketat Karena Kedua Lampu Ini Tidak Memiliki Regulasi EC R37 Terus ada Keterangan Di Off Road Only Di Philips Sama Hal Di Wolfram Juga Kemarin Ini Ada Keterangan Ini Coret Terus Ada Keterangan Sama Di Philips Juga Ini Ajaran Off Road Only Jadi Ini Sebagai Informasi Tambahan Terus Saya Lanjut Lagi Disini Ada Jenis Halam Keteraan Dia Main Cina Sama Dengan Philips Rally 3550 Kemarin Juga Main Cina Ini Ada Keterangan Dia Tidak Lelos Regulasi Di Eropa Terus Ini Mungkin Ramah Lingkungan Kemasannya Juga Dapat Dari Ulang Tidak Cocok Digunakan Di Aplikasi Lampu Rumah Dan Ini Petunjuk Mungkin Sinar Ini Dapat Mengganggu Kesehatan Bagi Mata Ketika Melihatnya Secara Langsung Jadi Lebih Berhati-hati Jika Melihat Lampu Ini Secara Langsung Itu Mungkin Kalau Melihatnya Secara Lama Dan Langsung Ke Bagian Yang Gips LED Yang Menyala Terus Disini Ada Keterangan Dual Box Berisikan Dua Lampu Ini Yang Keterangan Keterangan Yang Importer Pihak Yang Mendistribusikannya Di Indonesia Dipegang oleh PT Osram Indonesia Terus Disini Juga Ini Ada Keterangan Untuk Yang Masing-masing Negara Itu Ada Bagian Osram Yang Pendistribusian Bisa Kalian Cek Di Bagian Belakang Sini Malaysia Vietnam Indonesia Sendiri Terus Mungkin Untuk Yang Masyarak Pasifik Seperti Itu Untuk Keterangan Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Pendistribusian Produk Ini Baik Ini Saya Di Osram Ini Saya Tidak Menemukan Informasi Seperti Yang Di Pilips Union Rally G550 Ini Adalah Lifetime Kalau Di Pilips Union Rally G550 Lifetem Diklaim Mencapai 1500 Jam Saya Di Osram Ini Saya Tidak Menemukan Informasi Di Kemasannya Itu Menampilkan Seberapa Lama Ya Atau Lifetime Umur Dari Lampu Ini Ini Tidak Menemukannya Di Kemasannya Dari Osram Ini Saya Cek Di Websitenya Jika Ada Saya Cantumkan Informasi Tentang Lifetime Dari Lampu Osram LED Driving HL Premium Ini Ini Saya Lanjut Di Bagian Atas Dari Kemasan Juga Ada Keterang LED 12V HL Ini Jenis Produknya LED Driving HL Premium Terus Keterangan Ugen Terus Disini Ada Barcode Ini Kode Produk Here2 Ini Kode Produk Terus 6000K 12V Ini BX 22D Untuk Yang Here2 Kodenya Ada Barcode Dari Produk Ini Terus Ini Ada Pilihan Lampu Jenis Lampu Ini Untuk Yang Osram LED Driving HL Premium Ini Tersedia Dalam Soket Lampu H1 H8 H11 H16 H4 Hp3 Hp4 H7 Dan Ini Yang Saya Review Adalah Jenis Here2 Jadi Cukup lengkap Untuk Pilihan Soket Lampunya Tersedia Tersedia Dalam Berbagai Macam Jenis Lampu Tinggal Kalian Sesuaikan Kendaraan Kalian Menggunakan Jenis Soket Lampu Yang Mana Kebetulan Di Pondamu B.U.R.S. Tahun 2017 Dia Menggunakan Jenis Here2 Saya Lanjut Di Kemasan Sisi Sebelah Kiri Ini Ada Keterangan Barcode Untuk Kalau Kita Scan Ini Kita Dapat Langsung Memfollow Social Media Osram Untuk Indonesia Disini Untuk Ini Ada Malaysia Thailand Vietnam Dan Filipina Jadi Kalian Bisa Kalian Scan Nanti Langsung Merujuk Ke Halaman Social Media Dari Osram Disini Ada Sama LED 12V HL Osram Terus Di Bagian Bawah Disini Dia Kosong Tidak Ada Keterangan Apapun Baik Ini Itu Aca Untuk Informasi Yang Kita Dapatkan Di Kemasannya Sekarang Ini Akan Saya Keluarkan Lampunya Dan Ini Kita Akan Bandingkan Terutama Dengan Pesek Utamanya Yaitu Philips Ultron Rally 3550 Lampu 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 Osram Dram premium Jenis Ter dua Yang Sudah Seperti Dari Kemasannya Sebelum Ini Saya Review Untuk Tampilan Dari Lampu Osram Dram premium Ini Kita Akan Lihat Apa Saja Yang Kita Dapatkan Dari Kemasan Dari Osram Dram premium Ini Ya Ketika Kita Memberinya Pertama Kita Dapatkan Ini Dalam Ini Ada Kertas Yang Berisikan Kapan Lampu Ini Lolos Dari Inspeksi Dari Bagian Quality Control Ini Tertulis Tahun 2023 Bulan 4 Tanggal 2 Terus Ini Kita Dapatkan Juga Ada Kabel Dis Banyak 2 Dan Ini Ada Kunci L Kecil Ini Akan Saya Jelaskan Fungsi Kunci L Ini Nanti Di website Saya Review Dari Bagian Lampu Osram Medi Driving L Premium Ini Terus Kita Dapatkan Juga Ini Kartu Garansi Dari Topo Yang Menjual Lampu Osram Ini Terus Kita Dapatkan Lagi Informasi Tata Cara Pemasangan Lampu Ini Di Mobil Ini Lengkap Lengkap Dari H1 H4 H7 H8 H11 A16 HB3 Atau HB4 Dan HIR2 Yang Saya Review Kali Kalian Tinggal Sesuaikan Dengan Jenis Lampu Yang Kalian Beli Nah Kembali Lagi Ke Ini Lampu Dari Osram Adi Drive L Premium Ini Untuk Bagian Bodi Dia Diberi Laburan Warna Silver Seperti Ini Warna Metal Hampir Keseluruhan Dari Bodi Lampu Osram Medi Drive Ambram Ini Diberi Warna Silver Ini Sedikit Aja Yang Warna Hitam Di Bagian Van Yang Bagian Belakang Kalau 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 Kita Bandingkan Dengan Philips Utilon Rally Dikali 550 Tentunya Dia Berbeda Ini Sebagai Informasi Tambahan Sebagai Pengkoreksi Di Video Saya Sebelumnya Untuk Lampu Philips Utilon Rally Dikali 550 Ini Sebenarnya Ini Berwarna Hitam Semuanya Ini Dia Mengapa Menjadi Warna Kemasan Seperti Ini Karena Lampu Ini Sudah Saya Gunakan Kurang Rupi Selama 2 Bulanan Dan Lama Selama Digunakan Selama Itu Ini Warna Hitam Terkikis Rontok Karena Terkena Panas Dari Lampu LED Ini Sehingga Dia Rontok Coating Warna Hitam Dan Tinggal Yang Warna Gulit Bagian Dasarnya Warna Mas Ini Terlihat Ada Sisa Dari Warna Hitam Ini Sebenarnya Warna Hitam Ini Sebagai Pengkoreksi Di Video Sebelumnya Yang Menyebutkan Kalau Ini Dia Berwarna Emas Ini Saya Lupa Karena Sudah Saya Gunakan Selama Kurang Lebih Dua Bulan Sebagai Lampu Utama Di Mobil Kembali Lagi Ke Osram LED Premium Ini Untuk Bagian Cips Berjumlah 3 Jadi Total Ada 6 Di Masing Sisi Ada 3 Ada 6 Kalau Kita Bandingkan Ukurannya Dengan Di Lip Sisi Non Rally 3550 Yang Sama-sama Berjumlah 3 Ya 3 Cips LED Di Masing-masing Sisinya Terlihat Kalau Kepunyaan Osram LED Driving Premium Ini Lebih Besar Ukurannya Terlihat Di Regaman Video Ini Kalau Kepunyaan Osram LED Driving Al Premium Ini Lebih Besar Nanti Kita Lihat Apakah Dengan Ukuran Cips LED Yang Lebih Besar Ini Dia Akan Mampu Memberikan Performa Sinal Pencahayaan Yang Lebih Baik Jika Dibandingkan Dengan Pilips Ulian Rally Gamma 50 Yang Dimana Untuk Berduahan Lampu Ini Sama Sama Diling 50 Watt Terus Ini Di Bagian Base Bagian Kaki Yang Tiga Ini Ini Untuk Yang Osram LED Drive Al Premium Ini Dia Berbahan Metal Atau Logam Sedangkan Untuk Yang Pilips Ultinone Rally G550 Dia Berbahan Polimer Atau Plastik Yang Berwarna Dasar Warna Hitam Dock Seperti Ini Dengan Penggunaan Bahan Metal Logam Di Osram Edriving L Permium Pastinya Dia Akan Memberikan Kesan Yang Lebih Solid Permium Karena Dia Terkesan Lebih Kokoh Dan Disini Juga Ada Ini Rubang Yang Di Dalam Yang Berisikan Baut Kunci LED Yang Dimana Kita Dapatkan Kunci LED Yang Seperti Saya Bilang Nah Kunci L Ini Berfungsi Untuk Mengandorkan Baut Yang Ada Disini Sehingga Ketika Ini Sudah Longgar Nanti Baru Kita Dapat Putar Bagian Base Base Dari Lampu Osram LED Driving Elber Meme Sehingga Kita Dapat Nanti Mengatur Tingkat Kemiringan Dari Solusional Cahaya Yang Dihasilkan Dan Setelah Kita Dapatkan Solusional Cahaya Yang Sesuai Dengan Kita Baru Kita Kencangkan Kembali Baut Yang Ada Disini Ini Berbeda Dengan Philips Untuk Mengatur Tingkat Kemiringan Dari Solusional Cahaya Yang Dihasilkan Ini Tidak Perlu Menggunakan Kunci L Karena Disini Kita Dapat Langsung Putar Tanpa Perlu Kita Gendur Kunci L Baut Yang Seperti Ada Di Ostrap Meditrafe Al Premium Jadi Ketika Lampu Philips Util Rally 3550 Ini Kita Sudah Pasangkan Di Bagian Lampu Dari Mobil Nanti Kalau Solusional Jaya Kemiringannya Tidak Tepat Nanti Kita Tinggal Putar Saja Kita Pegang Bagian Vannya Ini Kita Putar Langsung Ini Langsung Di Bagian Mobil Nanti Kita Sesuai Dengan Solus Kemiringan Yang Kita Inginkan Tanpa Perlu Juga Mematikan Dari Ini Mematikan Lampu Mobil Yang penting Kita Gunakan Sarun Tangan Agar Ini Tidak Terkena Efek Panas Dari Efek Panas Yang Dihazilkan Dari Lampu Bilips Utilon Rally 3550 Jadi Memang Lebih Praktis Untuk Mengatur Solus Kemiringan Sinal Jaya Yang Dihazilkan Lebih Praktis Di Bilips Utilon Rally 3550 Sedangkan Untuk Yang Osram LED Driving Emper Mimini Untuk Mengatur Tingkat Kemiringan Dari Solus Sinal Jaya Yang Dihazilkan Kita Perlu Melepaskannya Dari Bagian Heli Mobil Setelah Lepas Baru Kita Kendorkan Terus Kita Putar Kalau Sudah Sesuai Baru Kita Pasang Kembali Di Heli Mobil Dan Baru Kita Nyalakan Kita Cek Lagi Kemiringannya Apakah Sudah Tepat Belum Jadi Memang Agak Ripet Di Osram LED Driving El Premium Kelebiahannya Tentunya Dengan Sistem Pengujian Seperti Ini Terkesan Lebih Solid Dan Tidak Gampang Berubah Tentunya Untuk Kemiringan Dari Posisi Lampu Ini Ketika Dipasang Di Mobil Seperti Ya Yang Perbedaan Ini Disini Terus Yang Disini Di Bagian Kipas Ini Juga Ada Dua Baut Yang Dimana Kita Kentorkan Dengan Kunci LED Yang Kecil Dimana Setelah Ini Kita Kentorkan Lalu Kita Dapat Lepas Bagian Van Dari Bagian Hensing Ini Sehingga Kita Dapat Bersihkan Bagian Van Ketika Sudah Dapat Terdapat Banyak Debu Atau Kotoran Di Bagian Sini Sedangkan Di Philips Tentang Rally K550 Kita Tidak Tampak Membukanya Karena Disa Fix Untuk Membersihkannya Kita Perlu Menggunakan Ada Busan Angin Atau Ada Seperti Blower Kita Tempakan Sini Agar Debu Dapat Hilang Di Yang Membedakan Terus Yang Berbeda Lagi Tentunya Ini Controller Box Dari Lampu LED Ini Kalau Outram Ini Dia Di Bentuk Nya Dipres Seperti Ini Untuk Melepas Kita Perlu Ini Ada Kait Sebanyak 4 Di Totalnya Dia Ada 4 Untuk Dapat Membuka Controller Box Dari Ini LED Sedangkan Untuk Yang Pilih Rally K550 Dia Berbahan Seperti Ini Seperti Casing Box Ya Seperti Adis Ekstral Diberi Surgery Berpahan Alenum Seperti Ini Kemudian Disini Ada Baut Ya Dua Baut Di Masing Sisi Sehingga Total Dampat Dimana Untuk Kalau Kita Baut Dan Kita Lepas Baut Ini Dapat Kita Buka Di Bagian Control Box Dari Lampu Philips Lutilon Rally Dika 550 Terus Ini Yang Membedakan Ini Untuk Kabel Kabel Yang Terhubung Ke Soket Dari Lampu Mobil Disini Kalau Di Osram Ini Dari Lampu Kabel Ini Menuju Ke Control Box Dari Lampu LED Terus Di Sisi Lain Dia Ada Kabel Yang Keluar Nanti Menuju Soket Dari Lampu Mobil Sedangkan Yang Philips 0 Rally 550 Ini Dari Lampu Ada Kabel Menuju Controller Box Dari Lampu LED Terus Di Sisi Yang Sama Dia Ada Nanti Soket Yang Di Hubungkan Ke Bagian Dari Lampu Dari Mobil Berbeda Jadi Lebih Terkesan Flexible Di Lampu Bagian Yang Kabel Ini Dia Dibikin Berada Di Sisi Yang Berlawanan Dari Yang Kabel Terhubung Dengan Lampu Sedangkan Untuk Yang Philips Lontor LL3550 Dia Berada Di Sisi Yang Sama Disini Akan Lebih Kaku Disini Lebih Flexible Dan Jangkau Lebih Panjang Sehingga Ini Nanti Akan Memudahkan Ketika Menghubungkan Soket Ini Ke Bagian Soket Yang Di Lampu Mobil Itu Perbedaan Utama Yang Saya Sebutkan Terus Disini Untuk Bagian Sil Karat Ini Penahan Debu Diberi Warna Merah Atau Orang Sedangkan Yang Philips Udian Rally Diberi Warna Hitam Terus Kalau Kita Bandingkan Dengan Philips Udian Pro 1000 Tentunya Masih Lebih Compact Di Philips Udian Pro 1000 Karena Philips Udian Pro 1000 Ini Kita Ada Fan Di Bagian Belakang Dan Tidak Ada Controller Box Di Bagian Sini Ini Controller Box Nya Dari Itu Yang Untuk Mengatur Lampu LED Dia Dibenamkan Di Bagian Bodi Dari Lampu Philips Utinon Pro 1000 Ini Jadi Memang Lebih Compact Di Philips Utinon Pro 1000 Kalau Kita Bandingkan Dengan Lampu Login Dari Pihar Aros Tentunya Tentunya Masih Lebih Compact Lampu Halogen Default Dari Jenis IR2 Terutama Di bagian Sisi Ketinggian Dari Lampu Dari Lampu Mobil Ketika Dibandingkan Lampu Halogen Baik Demikian Ini Review Sikat Tentang Untuk Bagian Dari Fisik Dari Lampu Ostrang LHVL Premium Ini Sekarang Ini Akan Saya Lanjut Di Pengertesan Real Watt Dari Lampu Ostrang LHVL Premium Ini Yang Jenis IR2 Yang Berdaya 50 Watt Baik Ini Merupakan Lampu LED Ostrang LED Driving AL Premium Jenis IR2 Yang Sudah Saya Pasang Di Alat Untuk Mengetahui Nanti Real Watt Dari Lampu Ostrang Ini Kalau Dari Klaim Ostrang Dia Memang Ditulis Sebesar 50 Watt Untuk Masing Satu Lampunya Jadi Dia Total 100 Watt Untuk Dua Buah Lampu Ini Saya Nyalakan Dan Kita Lihat Nanti Dia Ledupan Awal Watt Dia Di Angka Berapa Jadi 53 Sikan Watt Terus Sekarang Dia Naik Terus Sekarang Di Angka 55 Watt Terdengar Suara V Van Sekarang Dia Sudah Mencapai Angka 58 Watt 59 Watt Dia Semakin Keras Atau Kencang Suara Van Sudah Mencapai 59 5 Watt Dia Mendekati 60 Watt 59 8 Watt 59 9 9 Watt Dia Mencapai 60 Watt Setelah Mencapai 60 Watt Dia Mulai Drop Untuk Watt Nah Sekarang Ini Akan Saya Stop Watt Selama 5 Menit Nanti Kita Lihat Dia Stabil Di Angka Berapa Watt Saya Aktifkan Terlebih Dahulu Untuk Stop Watt Nanti Kita Lihat Dia Stabil Di Angka Berapa Watt Setelah Menyalakan Kurang Lebih Selama 5 Menit Baya Ini Sudah Menyalakan Kurang Lebih Selama 5 Menit Sekarang Kita Cek Dia Stabil Di Angka Berapa Watt Untuk Osram LG Driving Al Premium Ini Terlihat Di Angka 48 Watt Jadi Setelah Dia Menyalakan Kurang Lebih Selama 5 Menit Dia Untuk Lampu Osram Ini Dia Stabilnya Di Angka 48 Watt Tadi Di Awal Waktu Menyalakan Ketepan Awal Dia Sampat Mencapai Angka 60 Watt Kemudian Setelah Dia Mulai Agak Panas Dia Kemudian Mulai Drop Dan Dia Stabilnya Sekarang Di Angka 48 Watt Ini Berbeda Berbalikan Dengan Philips Ultron Rally 3550 Kemarin Yang Dimana Dia Lutupan Awalnya Sekitar 55 Watt Namun Setelah Dia Menyalakan Korang Lepis Selama 5 Menit Dia Stabil Di Angka Sekitar 50 9 Watt Sedangkan Untuk Yang Osram LDL Premium Ini Dia Lutupan Awalnya Memang Sangat Tinggi Dia Menyapai 60 Watt Kemudian Setelah Dia Agak Terasa Panas Di Lampunya Dia Mulai Drop Ke Angka 48 Watt Sekarang Dia 47 9 Watt Jadi Dari Sisi Kestabilan Philips Untuk Rally 3550 Ini Lebih Baik Karena Dia Mampu Menjaga Watt Tetap Di Angka Gisaran 50 Watt Setelah Dia Menyalak Kurang P Selama 5 Menit Nanti Kita Akan Cek Pada Saat Test Lux Tingkat Terang Yang Menggunakan Lux Meter Nanti Kita Lihat Apakah Ada Pengaruh Dari Tingkat Lux Yang Dihasilkan Dengan Daya Yang Sekarang Dia Drop Ke 47,9 Watt Sekarang Ini Akan Saya Menggunakan Kamera Thermal Kemudian Saya Akan Ukur Seberapa Panas Suhu Yang Ada Di Lampu LED Osram Driving HL Premium Ini Baik Ini Merupakan Tangkapan Kamera Thermal Untuk Mengukur Suhu Pada Lampu Osram LD Driving HL Premium Jenis Air 2 Terlihat Dari Tangkapan Kamera Thermal Bahwa Titik Paling Panas Berada Di Bagian Cips LED Yang Menyala Yang Terukur Sampai Mencapai 121 Derajat Celcius Dan Ini Jika Dibandingkan Dengan Philips Udilon Rally Di Kali 550 Kemarin Memang Untuk Osram LD Driving Air Premium Ini Lebih Panas Karena Untuk Yang Pilih Ultino Rally Di 550 Kemarin Titik Terpanas Sama Di Bagian LED Cips Yang Menyalah Terukur 107 Darajat Celcius Jadi Memang Terpaut Sekitaran Sekitaran 14 Derajat Lebih Panas Di Osram LD Driving Air Premium Sedangkan Untuk Bagian Ini Bodi Bodi Yang Lempeng Berbentuk Persegi Panjang Yang Mengelilingi Bagian Cips LD Dia Terukur Sekitar 84 Sampai 85 Derajat Celcius Ini Juga Jika Dibandingkan Dengan Pilip Ulion Rally Di 550 Kemarin Juga Terasa Lebih Panas Karena Untuk Ulion Rally Di 550 Kemarin Dia Terukur Sekitar 76 Derajat Celcius Sekarang Kita Pindah Ke Bagian Van Van Hatching Pendingin Dia Terukur Sekitar 70 Derajat Celcius 70 Sampai 71 Derajat Celcius Dan Ini Juga Jika Dibandingkan Dengan Pilip Ulti Non Rally Di 550 Juga Dia Lebih Panas Di Ostram Ini Dimana Untuk Pilip Ulti Non Rally Dikal 550 Kemarin Dia Terukur Sekitaran 59 D Celcius Untuk Di Bagian Van Dan Hatching Terus Kita Lanjut Ke Bagian Ini Controller Box Box Controller LED Dia Terukur Paling Panas 99 7 Hampir Mendekati 100 D Panas 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 Osram Ini Kemana Kemarin Waktu Di Philips Ulti Non Rally Di 550 Dia Terukur Sekitaran 78 Derajat Celcius Untuk Di Bagian Kotak Kontroller Dari LED Dari Pengukuran Kamera Thermal Ini Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Untuk Yang Lampu Osram LED Driving HL Premium Jenis Air 2 Ini Ketika Dibandingkan Dengan Philips Ulti Non Rally Di 550 Yang Sama Sama Air 2 Dan Watt 50 Watt Dia Lebih Panas Memang Untuk Yang Di Osram LED Driving HL Premium Ini Oleh Sebab Itu Maka Tidak Layaran Maka Tadi Kenapa Dayanya Lebih Mudah Drop Ke Angka 47,94 Karena Memang Lampu Osram LED Driving HL Premium Ini Secara Keseruan Memang Lebih Panas Sehingga Bagian Peninginian Yang Itu Bagian Vent Dan Hedging Ini Akan Memiliki Tugas Yang Ekstra Keras Atau Bekerja Cukup Preset Untuk Menjaga Suhunya Itu Agar Tetap Di Angka Yang Stabil Seperti Ini Agar Tidak Mempengaruhi Itu Daya Watt Yang Nanti Jika Semakin Panas Tentunya Dia Akan Semakin Drop Dari Daya Watt Lampu LED Nah Ini Akan Saya Lanjut Di Pengujian Seperti Biasa Yaitu Pengujian Untuk Tingkat Lux Maupun Nanti Saya akan Bandingkan Juga Untuk Tampilan Dari Sorot Sinar Hiking Dan Nanti Saya lanjut Di Pengujian Di Tes Di jalan Pada saat Malam Hari Selamat selamat menikmati 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 terus untuk selamat menikmati